Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Mukomuko telah melakukan pemetaan dan menetapkan sebanyak 586 tempat pemungutan suara TPS untuk pemilu 2024 mendatang. Dalam rangka mengksukseskan pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko sejak tanggal 6 sampai 10 Februari 2023 telah melakukan pemetaan ulang TPS. Gatua KPU Kabupaten Mukomuko, Irsat, menyampaikan, dari hasil pemetaan ulang TPS tahun 2023 terdapat penambahan sebanyak 19 TPS. Sebelumnya pemilu 2019 sebanyak 567 TPS, sehingga pada pemilu 2024 mendatang menjadi 586 TPS. Rencananya pengurangan satu jumlah TPS di daerah ini untuk pemilu 2024 tidak bisa dilakukan karena faktor geografis. Saat ini sebanyak 586 petugas pemutahiran data pemilih sedang melakukan pencocokan dan penelitian data mata pilih mulai tanggal 12 Februari hingga 14 Maret 2023 atau selama satu bulan. TPS kita untuk pemilu 2024 ini bertambah 19 TPS dari pemilu 2019 sebelumnya, yang sebelumnya 567 TPS, sekarang di pemilu 2024 nanti 586 TPS. Dan sekarang proses untuk pemutahiran daftar pemilih ini sedang berlangsung, teman-teman Pantarlih sedang menyelesaikan tugas pencocokan dan penelitian di 586 TPS tersebut. Dari 586 TPS yang dilakukan coklit, diperoleh data sebanyak 137.728 pemilih. Angka coklit tersebut akan bergerak setelah petugas Pantarlih melaksanakan tugasnya dan PPS menyusun menjadi daftar pemilih sementara. Rupi Hardaya, kontributor Muko-Muko, melaporkan.